Ada pose, pose gitu, terus satu lagi itu grooming, kayak styling kita gimana sih, kalau badan kayak gini itu harus gimana, terus kalau misalnya kita harus ngadepin sesuatu kayak ke pesta atau kemana, atau harus ngadepin event apa tuh, harus apa yang dipakai, kayak gitu. Itu penting banget sih, karena kan kayak gak cuma modeling gitu, karena aku dapet informasi dari teman-teman aku yang kerja di kantoran, jadi mereka itu juga sekarang melalui social media mereka juga dilihat gitu loh, apakah mereka ini mempunyai kepribadian yang baik ketika mereka berada di tempat umum, kayak social media kan umum banget kan, kayak semua orang bisa melihat gitu, misalkan dia, ternyata nih anak di social medianya kayak suka maki-maki gitu, suka ngomel-ngomel gitu, jadi itu kan jadi poin negatif kan buat si HR yang mau hire dia gitu, tapi kalau misalkan kebalikannya, dia pernah sekolah misalkan, pernah mendapatkan bimbingan ilmu gitu, jadi mereka tahu membawakan diri gitu, pas mereka lagi mau, apa namanya, mau interview kerjaan, mereka tahu, mereka membawakan diri dari segi, apa namanya, look-nya, ataupun cara bagaimana mereka menyampaikan pendapat, atau mereka juga social medianya, mungkin mesti dibendarin dulu, kayak gitu gitu, itu banyak sekarang, jadi kalau ngelamar kerjaan tuh harus dilihat itu, harus dilihat sosmed ya, jadi kayak, harus dilihat sosmed, tapi, tapi tuh tahu nggak, kalau aku boleh, apa ya, cerita pengalaman pribadi ya sebagai model, kan aku kan dulunya model, jadi tuh, berasa banget gitu, maksudnya perpindahan era yang dulu, yang kita dulu, sama sekarang yang bener-bener digital itu, aku ingat banget tuh sekitar, tiga tahun yang lalu deh, mulai dah, itu kan digital tuh kenceng banget, tiga-empat tahun yang lalu deh ya, itu tuh, kayak, apa ya, jadi, kita yang punya, apa namanya, sosmed tuh punya, tapi jarang update kan, biasanya kan, apalagi kalau model kan, biasanya, ya paling gitu-gitu aja, maksudnya, apa sih mau diupdate gitu kan, dan terlalu segmented kan, sebenarnya kalau, tentang dunia permodelan itu, gitu, nah, itu, kayak, satu contoh kayak dulu, tuh, kalau misalnya sering show-show di, toko, trans show gitu, yang datang itu, sosialita, biasanya, kalau misalnya yang eksklusif ya, gitu, nah, kalau, makin ke sini, itu tuh yang datang influencer, nah, itu tuh, memang berasa banget, perkembangan zamannya, perubahannya tuh, beda banget, dan, plus, gimana cara kita memanage, gimana supaya terus ada bisa di situ, tuh, aku juga ngerasain banget, karena, kayak, semua kerjaan nih, yang kayak, misalnya, semua kerjaan yang, di, bisa kita dapetin nih, sebagai model, contohnya kayak, misalnya, foto buat apa, atau mungkin brand apa, atau iklan apa, atau apalah, pokoknya, semua produk, mereka tuh, majalah, even majalah pun, gitu, yang kita bisa tiap bulan cover, atau di fashion, di majalah manapun, itu, begitu ada masuknya influencer, itu tuh, bener-bener, kayak, tergeser, gitu loh, ngerti gak sih? Nah, di situ tuh, bener-bener aku mikirin, gimana ya, caranya, gitu, satu sisi, kayak, aku tuh, kayak, aku tuh, gak banci tampil nih, susah untuk, kayak, tiba-tiba foto harus, ngerti gak? Kayak, bukan dunia kita, ngerti gak sih? Karena, biasanya, memang, setelah mengalami proses, istilahnya proses, menuju titik, situ sebagai model, itu kan, kita, jadi, otomatis, orang yang cari kita, gitu kan, biasa, lah, bertahun-tahun lah, gitu. Nah, dari situ, kita kayak, ini dunia baru lagi nih, influencer digital, jadi tuh, mulai tergeser, apa-apa orang lebih pilih, followernya berapa, gitu kan, jadi, semua, dilihat dari follower, nah, itu tuh, kadang-kadang aku tuh, sempat ngerasa, kok gini banget, ya, gitu. Tapi, buat aku, bukan yang kayak, wah, berarti aku tuh, lebih jelek dari mereka dong, kalau gak dapet kerjaan, bukan, tapi, justru sebagai, pemacu aku, semangat aku, oh, gimana ya, supaya, aku tuh juga bisa keep up, dengan era sekarang, gitu. Betul, betul banget, karena memang, orang yang, bisa sukses, gitu, itu orang yang, mau keep up, dengan, trend sekarang ini, gitu loh, jadi kayak, salah satu contohnya deh, babe, kayak, jaman dulu, kita pakai handphone Nokia, bener, semua orang pakai Nokia, gitu loh, nah, kemana Nokia sekarang, kenapa, jadi kayak, iPhone, malah kayak, dimana-mana, Samsung, dan lain-lainnya, Android-Android, kayak gitu, ya, karena memang, mungkin, kalau misalnya, dari pendidikan aku, ya, mereka terlalu percaya diri, gitu loh, dengan, ya, gue udah kuat dengan begini, gue gak perlu upgrade, gue udah berpengalaman, berpuluh-puluh tahun, dengan begini, padahal gak kayak gitu juga, bahwa, trend tuh akan terus, berganti, gitu, kita harus upgrade diri kita, walaupun sebenarnya, memang agak susah, ya, itu syaratnya satu sih, sebenarnya, kalau kita masih mau, di industri itu, ya, kalau misalnya, kalau kita gak mau, di industri itu, ya, gak masalah, kita gak harus, sleep up dengan itu, gitu, sebenarnya, sesimpel itu, gitu, iya, nah, kayak, misalkan desainer, gitu, kayak, zaman dulu, itu, kalau misalkan jadi desainer, mungkin harus punya butik, untuk berjualan, gitu loh, jadi kayak, ya, memang agak berat, gitu, aku juga gak kebayang, kalau misalkan aku jadi desainer, di jaman dulu, di era yang dulu, gitu, harus punya butik, harus, apa, bikin fashion show yang gede, gitu, sedangkan sekarang tuh, caranya tuh, banyak banget, kayak, istilahnya aku, baru banget aku harus nulis, aku dulu, 6 tahun lalu, aku punya butik, di Kemang, nah, aku itu, per, apa namanya, jualannya tuh, hampir setiap hari nih, kayak, harus ke butik, setiap hari, jadain toko, walaupun ada, admin ya, ada salesnya juga, tapi kayak, gemes aja, kalau misalkan aku tuh, iya, harus ngecek sendiri, gemes, kalau misalkan aku tuh, gak ini, gak, kesana sendiri, kenemuin klien, apa-apa, kayak gitu, dia tuh, capeknya minta ampun, belum lagi, setiap bulan harus bayar maintenance, dan lain-lainnya, tapi sekarang, era digital ini, kamu bikin baju, kamu desainer, fokus dengan karyanya, kamu bisa jual di e-commerce, di Instagram, di website, bahkan kayak, kamu bangun pagi pun, kamu bisa, tinggal langsung, bisa melayani, para pembeli, lewat, di atas tempat tidur, kayak, mau lagi, belum mandi, juga gak masalah, ngerti gak sih, jadi emang, eranya tuh, udah beda banget, gitu, nah sekarang tinggal pilihannya, kita mau ngikutin, apa enggak, kita masih butuh enggak, gitu loh, kalau aku sih, masih butuh bener, cuannya, tapi aku juga ngerasain, itu kan kamu, sebagai desainer ya, kalau aku, kalau aku, kalau aku, kalau aku, kalau aku, jadi kayak misalnya, kalau beli baju tuh, harus ke toko, gitu kan, kayak misalnya, dan apalah gitu, atau toko apa, karena kita kayak, ada lebih percaya diri, kalau kita cobain, gitu kan, betul, 5 tahun terakhir kan, eranya digital, online mulai jalan, Instagram lah malah ya, kayak website, atau mungkin, semua kan, pesen lewat situ, gitu ya kan, jadi, ukurannya gimana, apa gimana, itu, ternyata, aku yang dari, gak percaya, pesen-pesen lewat situ, ternyata, kok akhirnya, juga terbiasa, semuanya online, gitu, ngerti gak sih, iya, iya, gak mau, pelan-pelan, akhirnya mengikuti, trend itu, gitu loh, bener, karena sekarang juga, kayak e-commerce itu, udah banyak banget, yang kayak, misalkan, baju boleh dibalikin, berapa minggu, kayak gitu, halo, denger, denger, hai, semua kita, sapa-sapa dulu, mungkin banyak, kalau di aku, kalau di aku, tuh gak bisa kelihatan ya, apanya, chatnya, ini ya, chatnya, kelihatan, eh, chat kamu tadi, enggak, maksudnya kayak, yang negor-negor gitu, yang teman-teman, ini, yang say hi-say hi, aku gak, aku gak bisa baca ya, emang kamu gak bisa baca, gak tahu, aku bisa baca kok, kayak berhenti, gak bisa, kayak berhenti gitu, apa internet kamu, gak tahu sih, harusnya bisa sih ya, iya, harusnya bisa sih, jadi ini aku juga, sebenarnya jarang, live bareng begini, gitu, maksudnya kayak tadi, iseng, kayak, aduh mau ngapain ya, akhirnya sharing-sharing, live ke, jadi, anak-anak, follower-follower kan, maksudnya kayak, udah lama juga, kita silaturahmi sekalian, lebaran, mungkin ada yang, mohon maaf lah, nembatin ya, semuanya, mungkin juga kalau, berbagi ilmu lah, bukan ilmu lah, sharing lah, gitu ya kan, kalau berbagi, giveaway nanti langsung ke youtube kita aja, by Paula gitu, terus beb, abis corona nih, kamu mau ngapain nih, yang hal yang, akan kamu segera lakuin apa? sebenarnya kalau menurut aku, ya paling, corona ini, sebenarnya banyak, kalau buat aku, banyak, positifnya sih, positifnya, karena aku jadi lebih fokus, sama Keanu gitu kan, jadi kan, handle sendiri apa, jadi kayak, kayak gak bakal, apa namanya, misalnya meeting, atau shooting pun, juga kebanyakan semua di rumah kan, jadi kayak, jarang banget gitu, gak kebayang kalau, jadi gak kebayang kalau misalnya, gak corona gitu, di kemarin-kemarin, otomatis kan, meeting di luar, kesana sini, belum ketemu temen, pasti kita kan juga, suntuk di rumah, jadi bener-bener tuh, sebenarnya, positifnya buat aku tuh, lebih kepada, bisa lebih punya quality time, sama Keanu, jadi bener-bener, bisa tahu, per hari itu, perkembangannya gimana, perkembangannya tuh kayak gimana, jadi sebenernya buat aku sih, positif banget sih, kalau enggak kan udah pasti gak betah nih, pengen kopi lah, pengen apalah, ya kan, walaupun, Keanu juga diajak, tapi kan ya tetap beda lah, kalau bener-bener kita tuh, fokus di rumah, kita ngapain ya, iya sih, aku juga sih, aku juga kayak, mikirnya, sebenarnya kalau bisa dilihat-lihat tuh kayak, ada, sisi positifnya juga, gitu loh, karena kan kayak, biasanya kita ngeliat jadwal tuh, kayak susah banget, kayak nyari jadwal yang, jadwalnya kosong, kayak, ya ampun, sekarang jadwalnya kosong, sekarang jadwalnya kosong, melompong, kayak, mau ngapain ya, gitu, tapi kayak banyak banget yang, dikerjain sih, jadinya gitu, kayak ngurusin rumah, kayak, apa namanya, hal-hal yang mungkin, gak kepegang dulunya, gitu. Tuh, Rachel tuh, katanya bilang, titis rambut baru, iya tuh juga belum komen, titis rambutnya baru. Oh iya. Ah, kalian hits. Karena, apa namanya, kayak, lontok. Enggak, jadi kayak, ya kali lontok. Enggak, maksudnya kayak, barber kan kayak, bukanya jarang-jarang gitu loh, Beb. Jadi kayak, kamu potong sendiri. Enggak, aku ke barber, akhirnya kayak ke barber, pas buka, langsung aku potong, gitu. Jadi biar sekalian aja, biar gak bolak-balik. Mereka bilang, asli kangen kalian, dia nih kangen banget, gila kita dah. Parah. Berapa lama ya? Terakhir tuh kan, kalau untuk rumah kamu, atau Keanu abis lahir? Iya, Keanu masih buat pelajar. Oh-oh. Banyak yang nanyain Keanu, Keanu bobo, jadi gak ikutan. Kamu bawa gak Keanu? Bawa, jadi kalau aku kerja di sini, biasanya aku bawa. Kalau gak, aku titipkan, oma apa, mama papaku kan, mama papiku masih disini, jadi aku titipin oma-opanya. Gitu. Enak banget. Kebus banget dia, kayak makin lucu tau gak sih? Panjang Keanu sekarang, jadi kayak ada, pas ngeliat perkembangannya tuh, ya Allah, dari gak punya bulu mata, matanya cuma 1, 2, 3, terus tiba-tiba bulu matanya udah ada, terus dari nangisnya, garingnya, suaranya sekarang bisa kenceng, dari gak punya air mata, terus tiba-tiba punya air mata, terus nangis. Terus dari cuma nangisnya gitu doang, sekarang udah teriak-teriak, jadi kayak bener-bener kayak, tiap hari tuh perkembangannya, ada aja sih, lucu banget sih, emang ini emang aku liatnya, positifnya gitu, gitu loh ya, selain di luar itu, pasti ada juga, banyak yang prihatin dalam kondisi ini, cuman ya, sebesar mungkin kita, kalau kita gak ada pilihan, yaudah kita memaksimalkan, apa yang ada aja gitu ya, dan terus bersyukur aja, Alhamdulillah, gitu. Iya, tapi, mesti kayak sabar aja, bentar lagi, insya Allah bakal balik seperti semula, gitu, walaupun ada hal-hal yang mesti di adjust lagi, kayak hari-hari mungkin kita harus tetap harus pergi pakai master, kayak gitu-gitu, gitu. Tapi untungnya, kita udah punya pengalaman yang seru ya, Beb, sebelum kamu jadi ibu, yaitu ke Paris. ke Paris, kerja ya, kerja, gila pengen banget gak sih, pengen lagi? Pengen, cuman kayaknya bawa anak ya di situ. Bawa anak ya. Beda ya, untung kita udah, istilahnya pas nikah itu udah puas semuanya gitu ya. Udah puas, udah dikerjain kan, semuanya gitu. Pak, udah kayak senang kesini, udah dicobain semua, udah kenyang lah, sekarang kayak tinggal, ya sama sih aku juga gitu, sekarang udah kenyang ngapa-ngapain semuanya, jadi kayak tinggal kerja aja doang gitu. Bener. Cukup. Terus, terus, jadi kamu ini sekolahan online dulu nih, sampai kapan? Iya, kita baru, rencana online 2 minggu depan nih, tanggal 3 dan 4 Juni. Jadi, buat yang mau nanya-nanya gitu, langsung ke Instagram kita di supermodelsproject, supermodels, pakai Sproject. Nah, makanya paling aku disitu juga ngajar langsung, kita via Zoom, kita ngajar di social media content theater. sebenarnya sebenarnya nggak ngajar sih, lebih kayak sharing. Yes. Yang lebih mendalam apa sih yang trick and tips and trick gitu. Karena memang anak-anak jaman sekarang itu, babe, aku kan juga sering jadi pembicara gitu kan, di sekolah-sekolah fashion, kayak gitu. sebenarnya hal yang terbesar yang ada dalam diri mereka itu adalah rasa takut gitu loh. Jadi, takut memulai, takut gagal. Jadi, kebanyakan mereka ini banyak mendepi masalah dulu terhadap apa yang sebenarnya mereka itu belum mulai gitu. Jadi, karena mereka ini kan hadir ketika dunia dan bumi ini kan udah macam-macam isinya. Benar. Apalagi social media. kamu mau reach out social media orang bagian mana juga udah bisa gitu loh. Jadi, udah banyak, otak mereka itu udah kebanyakan diisi gitu loh. Kalau dulu kan kita growing up, itu kan nggak ada sosmed gitu loh. Kayak, nggak ada informasi yang langsung detik itu, kejadian detik itu juga menyampe gitu loh. Benar. Jadi, kita ini, kita lebih tata aja. Maksudnya kita action dulu, kita jalan. Action dulu. Nah, kalau sekarang itu kebanyakan kayak kebanyakan mikir, kayak kebanyakan takut, nah itu yang butuh disemangatin sih gitu. Nah, dengan adanya ikut-ikutan sekolah, dan juga ikut-ikutan seminar-seminar, kayak gitu-gitu, lumayan bikin, ini sih, lumayan bikin wawasa mereka itu kebuka gitu loh. Benar, lebih maju. Mungkin ada yang mau tanya gitu, iseng, selain nanya Kiano ya, tadi kan Kiano udah aku jawab, tetep loh ada yang nanya Kiano. Hai, Lisa, dari Samarinda. Oh, kirain Lisa ini. Lisa, Lisa. Kemana tuh ya? Ibu Lisa lagi backing kayaknya. Lady backing, lady baker. Boleh ada yang nanya, kecuali nanya Kiano dan suamiku ya, mereka kerja dan tidur. Tadi aku udah jawab. Ada yang mau nanya titis, dia bilang katanya, kapan main sinetron lagi? Katanya. Aku. Iya, Beb. Aku kapan ya main sinetron lagi? Sebenernya ada kangannya juga. Kayak, ada kangannya juga, acting. Tapi, kalau untuk sinetron panjang, kayaknya enggak. Tapi kayak lebih ke, mungkin movie, atau web series kan. Sekarang juga lagi banyak main. web series juga di digital kan sekarang? gitu. Jadi kayak lebih menguatkan di ceritanya aja sih. Gitu. Iya deh mau di sapa. Hai, Suran. Kak, siapa aku dong. Kangen nih ya, katanya main film. Dari Mina Wati. Thank you. Thank you. Aku tuh enggak bisa baca lo enggak sih? Kayak tulisannya tuh, enggak sepak gitu. Salam dari Makassar. Kalian pada ngapain? Ini hari, sampai lupa hari ya, kadang-kadang kalau COVID kayak gini. Parah, ini hari, Jum, Sabtu. Oh my God. Gila banget. Gila banget. Tapi, aku excited sih. Siapa yang excited, sebentar lagi PSBB bakal selesai. Insya Allah ya, beneran terjadi. Karena aku mau beli bahan, mau beli bahan kain. Enggak bisa online ya? Harus pegang ya? Tutup, tutup. Iya. Karena kita mesti milih, gitu-gitu kan, nyocok-nyocokin, kayak gitu-gitu. Ini ada dari Malaysia. Hai, Malaysia. By the way, Beb, nanti aku bakal kirimin kamu, produk, dari, Primebag Spa ya? Oh, iya-iya. Aku tuh kan suka, disitu tuh, kalau, apa, nyuci baju-baju Keanu, scroller Keanu, tar tidur. Jadi, aku bikin kayak, diodoran gitu, buat tas, sama sepatu, sama, apa namanya, foam, yang buat, kalau misalkan kamu tiba-tiba, kayak lagi makan, kena, menyuapin Keanu, terus kena tas kamu, gitu. Jadi nanti ada ininya, ada sabunnya yang untuk sementara, jadi supaya, nodanya itu gak meresap ke dalam, gitu. Oh, penting banget. Oh, maksudnya diodoran tuh, fungsinya gimana tuh? Fungsinya supaya, kayak sepatu itu, supaya gak lembab, gitu. Apalagi kan sekarang, sepatu kita gak dipakai, ya kan? Benar. Pas, udah gak dipakai, jadi supaya gak lembab, supaya gak jamuran, kayak gitu-gitu. Dan semuanya, ingredients-nya itu, ini, apa namanya, natural. Jadi, alami. jadi kayak alkoholnya itu, kita 70% dari tape, kayak gitu-gitu. Jadi, untuk segala bahan, leather, bisa banget. Gitu. Bener banget ya, mereka kalau punya anak kan, pasti tak, ribet gitu ya, takut ntar udah kena, makan jatuh di tas, apa-apa, bawaan juga banyak, tumpah di tas, gitu ya. Iya. Gitu. Ntar aku kirimin. Eh, tadi ada emangnya, apa ya tadi, titis, aku tadi pertanyaan yang lupa, tadi di atas ada yang nanyain kamu, kok lupa, kayak aku inget-inget, lupa. Apaan? Ada yang nanya titis. Diskro. Kak, pikir salam buat Arvan, anakku udah kangen, 3 bulan gak ketemu. Diskro bisa ya ini ya? Arvan, siapa? Nggak tahu tadi ada yang minta tolong di Sapa, semua dinanya kamu itu, bentar, nanya kamu itu dibilang, itu di, pokoknya, tulis lagi aja deh. Apa? Enggak, tadi ada yang kelari mau nanya tadi, titis, tadi aku lupa, kelewat, bacainnya, boleh ditulis lagi. Titis Saputra. Iya. Terus, terus, babe, apa? Shooting-shooting udah selesai kemarin? Sudah setelah lebaran, nanti baru ada lagi nanti. Oh, nanti ada lagi. Cuman, iya, tapi so far di rumah aja sih, Sistim sih tetap jalan, karena kan ada, oh iya, ada keluarga Bosku, jadi nanti abis dari live kita, kalian mau nonton ya, di TransTV nanti jam 6, keluarga Bosku. Wow. Kalian tahu kan? Di mana tuh, aku kemarin sempat lihat sih. Di TransTV. Di TransTV ya, di TransTV ya. Jadi, jadi maju jam 6 sore nanti, jadi setiap hari Sabtu dan Minggu, jadi pas banget nih, ini kayak ngabuburit gitu kan. Jadi inget masa-masa puasa. Puasa. Cepat banget ya, ternyata udah selesai aja. Gitu. Terus, ya udah. Itu baju-baju di belakang tuh, babe. Ini baju aku sendiri. Ini koleksi aku yang baru. Oh iya, aku mau kirimin kamu yang ini. Nih. Oh lucu banget, ijo. This is new collection. Nanti aku mau kirimin kamu yang ini, aku tadi bilang, babe. Makasih ternyatnya baju-baju aku. Jadi kalau Titis itu apa, ciri khasnya apa tuh, babe? Kamu print ya? Print ya gambarnya ya? Iya, jadi ini kalau yang ini, itu dari brand aku yang satu, yang first line aku yang Titis Saputra. Kayak apa namanya, warnanya itu warna-warna pop up gitu. Jadi warna-warna yang, yang, warna, apa namanya, color tone-nya tuh. Color tone-nya banyak banget. Oh iya, lucu. Tapi emang ciri khas, baju-baju kamu tuh, gambarnya tuh lucu-lucu gitu ya. Dan ini, aku tuh sekarang-sekarang ini, babe, kayak apa-apa tuh, pake, bahan yang organik. Jadi, kayak bahan print-nya ini, itu bener-bener 100% cotton gitu. Karena kan, aku tuh, jadi adem. Jadi adem, dan gak bikin ini, dan gak bikin, apa namanya, iritasi. Jadi, kayak, banyak banget kan kayak, klien aku tuh, mama-mama muda, kayak kamu gitu. Jadi kan kayak, gedong bayi, gitu-gitu kan. Jadi kalau misalkan, bahan itu ada polyester-nya, itu agak-agak, agak-agak, kasian baby-nya. Kalau misalkan nanti baby-nya, kena kulit, jadinya, jadi iritasi, gitu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini bener-bener, 100% dari, kapas. Kapas. Organik, gitu. Gitu deh, Kak. Terus? Nih, banyak yang, salam Kak Titis, sukses Kak Titis. Sama-sama. Sukses selalu, butiknya. Iya, thank you. Semangat juga buat kamu, kamu samannya. Aku tuh belajar, sebelum nikah sama Mbak Im, sebenarnya juga belajar tentang, social media tuh, dari kamu gitu ya. Iya. Aku soalnya juga, males bergaul. Bukan males. Zaman dulu ya, Bip, ya. Kita kayak, bikin konten lah. Kerjaannya udah banyak, gitu kan. Kerjaan kan, hampir tiap hari, kalau waktu itu show. Karena, kerjaan show itu, lumayan cukup sangat, mencita waktu ya, gitu kan. Karena kan, kita gak kayak di luar negeri, yang bisa, sehari ngambil kerja tuh, 3-4 kerjaan dalam sehari, gitu. Jadi kalau fashion show itu, preparation-nya tuh, lama sekali. Karena memang, mereka tuh, bener-bener kayak masterpiece kan, kalau misalnya, senior-sener tunggal, gitu, senior-sener senior, show tunggal. Nah, jadi, itu ya, bener-bener itu ya, Beb. Jadi bener-bener susah, gitu ya. Iya, karena kan dari pagi, subuh, udah GR. Abis itu, mesti nunggu, show-nya baru malam. Jadi mau ngapain lagi, juga ada, ini sih. Susah. Tapi ntar kamu, ntar kamu bakal show lagi gak, kalau misalkan ini? Masih dong, kan, tetap akan asalnya di, selama tidak mengganggu, tugas aku sebagai, mama piano. Ibu dan suami, bener. Eh, ibu dan istri. Eh, salah. Istri dan istri, ibu, gitu kan. Istri, ya. Istri dan ibu. Itu, aku tetap kerja, gitu. Pasti kangen lah, ada rasa, gue, aku terakhir show itu, waktu hamil, satu bulan piano, kok gak salah. Show Bian, Mas Bian, bulan Mei, tahun 2018. 19. Eh, 19. 19 kan, 19. Itu terakhir aku show. Jadi udah setahun, aku gak show. Aku cuma nonton show kamu doang, itu yang Jakarta Fashion Week itu, nonton. Wow. Gak sabar juga nih, aku bakal show abis postpone semuanya ini, abis corona ini, karena banyak event-event kemarin-kemarin kan dip postpone, jadi bakal ada, bakal abis ini semua PSBB, udah dia buka, bakal nyiapin buat itu semua sih. Kangen banget, mau show. Tuh. Yaudah. Ini udah banyak yang, apa, udah mau maghrib juga nih. Iya, betul. Kayak kita mesti maghrib dan menyiapkan untuk dinner. Iya, nanti kita lanjut lagi, nanti kapan-kapan kita live lagi. Oke. Oke, bye semua. Bye, bye. Bye, babe. See you ya. Sehat terus. Salam buat Baim, dan Keanu, dan semuanya yang ada di rumah. Thank you. daaah semua. Daaah. Daaah. selamat menikmati